Hey guys, kembali lagi di channel Film Populer. Di video kali ini, kita akan menceritakan alur film yang berjudul My Little Bride. My Little Bride adalah film komedi romantis Korea Selatan yang dirilis pada tahun 2004. Film ini menceritakan tentang pernikahan dini antara seorang gadis pelajar SMA yang bernama So Bo Eun dan seorang mahasiswa perguruan tinggi yang bernama Park Sang Min. Sebenarnya, mereka berdua ini sudah berteman sejak kecil dan bahkan So Bo Eun menganggap Sang Min sebagai kakaknya sendiri. Namun suatu hari, mereka harus menikah karena sudah dijodohkan oleh kakek mereka sejak dahulu. Film ini sangat saya rekomendasikan karena memang memiliki cerita yang menarik dan tidak membosankan. Nah bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Mari kita simak alur ceritanya berikut ini. Film diawali dengan menampilkan seorang pria bernama Park Sang Min yang sedang duduk di dalam pesawat sambil tersenyum memandangi foto seorang gadis remaja yang mengenakan seragam sekolah. Setelah turun dari pesawat, Sang Min berjalan sambil jelalatan dan matanya tertuju pada seorang gadis yang berdiri di depan toko bunga sambil menciumi aroma bunga itu. Sang Min sengaja menjatuhkan ponselnya dan pergi. Gadis itu menjadi kesal dan menendang ponsel itu ke arah Sang Min. Sang Min menoleh dan mengolok gadis itu. Rupanya gadis itu adalah teman kecil Sang Min yang bernama Bo Un. Bo Un menyindir kelakuan Sang Min yang tidak pernah berubah sama sekali. Tapi Sang Min malah memuji Bo Un yang sudah tumbuh menjadi gadis remaja. Bo Un tidak menghiraukan Sang Min dan berjalan pergi. Sang Min dan Bo Un menaiki bus dari bandara. Sang Min terkesan karena Bo Un sengaja membolo sekolah demi menjemput dirinya. Tapi Bo Un beralasan kalau hari ini ulang tahun sekolah mereka dan dia terpaksa menjemput Sang Min. Sang Min tidak marah tapi malah memberikan hadiah. Dan Bo Un menjadi senang. Tapi dia langsung kesal karena ternyata Sang Min memberinya hadiah sebuah brah. Sang Min malah mengoloknya dan bersedia membantu Bo Un. Tapi Bo Un langsung memukul Sang Min dengan gemas. Kemudian mereka tiba di rumah dan disambut oleh orang tua masing-masing. Sang Min heran dan bertanya pada ibunya tentang kondisi kakeknya. Tapi ibunya hanya berkata kalau Sang Min harus menguatkan diri. Bo Un menyuapi kakeknya dan kakek senang karena Bo Un sangat memperhatikannya. Bo Un beralasan kalau dirinya adalah cucu perempuan satu-satunya. Sehingga wajar kalau merawat kakeknya. Kakek kembali memuji Bo Un yang kini sudah tumbuh menjadi wanita dewasa. Kemudian kakek meminta Sang Min untuk lebih mendekat padanya. Kakek menceritakan bahwa dulu dirinya dan kakeknya Sang Min bersahabat. Dan mereka berjanji akan menjodohkan anak mereka. Tapi ternyata mereka berdua hanya memiliki anak laki-laki. Sehingga kakek memutuskan untuk menjodohkan cucu mereka. Yaitu Sang Min dan Bo Un. Baik Bo Un dan Sang Min tentu saja menolak ide kakek itu. Bo Un beralasan kalau dirinya masih sekolah dan tidak mungkin menikah. Ayah Bo Un mengatakan bahwa siapapun yang berumur lebih dari 15 tahun bisa menikah. Asalkan dengan pengawasan orang tuanya. Bo Un pun menjadi kesal dan pergi. Begitu pula dengan Sang Min. Di luar, Bo Un dan Sang Min berpapasan. Tapi Bo Un yang masih kesal langsung mengomeli Sang Min. Dan setelah puas mengomel, Bo Un pun langsung pergi. Sang Min yang juga kesal tidak terima diomeli. Karena dia sendiri tidak tahu apa yang terjadi. Sang Min pergi mengunjungi kampusnya. Dan dia senang bertemu kembali dengan kedua sahabatnya. Mereka heran melihat Sang Min kembali. Dan mereka lebih heran setelah mengetahui alasan Sang Min pulang. Yaitu bahwa dia akan menikah. Bo Un tiba di sekolah. Dan bertemu dengan sahabatnya yaitu Hye Won. Mereka dibuat kagum saat melihat kakak kelas yang tampan berjalan di depan mereka. Kakek menelpon ayah Sang Min. Dan mengabarkan kalau kondisi kesehatannya baik-baik saja. Tapi dia ingin bersandiwara dan minta bantuan ayah Sang Min. Ayah Sang Min setuju membantu kakek. Kemudian ayah Sang Min sengaja merusak mobilnya. Dan ketika ibu melihatnya, ibu kelihatan panik. Dan mengatakan pada Sang Min bahwa tampaknya pernikahan Sang Min memang harus segera dilakukan. Agar ayahnya tidak tambah marah. Sang Min hanya bisa lemas mendengarnya. Kemudian Sang Min sengaja menjemput Bo Un di sekolah. Bo Un ingin kabur saat melihat Sang Min. Tapi Hye Won menahannya. Akhirnya Sang Min mengajak mereka ke sebuah restoran cepat saji. Hye Won bertanya tentang Sang Min. Tapi Bo Un hanya menjawab kalau Sang Min adalah seseorang yang dia kenal. Hye Won tidak percaya dan hal itu membuat Bo Un kesal. Sang Min muncul dan bicara terus terang kalau dia sudah memikirkannya. Dan dia mengajak Bo Un untuk menikah. Tapi Bo Un tidak mau karena usianya masih 15 tahun. Sang Min ikut kesal dan mengatakan kalau dirinya sebenarnya juga tidak mau. Sang Min melunak dan berniat mentraktirnya makan malam. Dan dia bersedia membelikan apapun yang Bo Un minta. Belum sempat Bo Un menjawab, Hye Won langsung memotong dan menuduh Sang Min pria hidung belang. Dia mengira Bo Un akan menjual dirinya pada Sang Min. Bo Un dan Sang Min kebingungan melihat reaksi Hye Won. Bo Un pun terpaksa menceritakan rahasianya pada Hye Won. Dan Hye Won pun akhirnya langsung pamit dengan alasan agar mereka berdua bisa berbicara dengan tenang. Setelah Hye Won pergi, ponsel Bo Un berbunyi dan ternyata datang dari rumah sakit. Di rumah sakit, kakek sedang belajar menggunakan monitor detak jantung. Dan kakek merasa senang. Rupanya dia ingin pura-pura sekarat. Kemudian Bo Un dan Sang Min pun muncul. Mereka panik saat melihat kondisi kakek. Mereka segera memanggil kedua orang tua masing-masing. Kakek pura-pura sadar dan mereka semua tampak lega. Para orang tua memutuskan menunggu di luar. Sementara Bo Un dan Sang Min menjaga kakek. Kakek menceritakan rahasia masa lalunya. Dan bersikeras bahwa memenuhi janjinya pada kakek Sang Min adalah hal yang penting baginya. Kakek pura-pura batuk dan sengaja melepaskan selang monitor. Sehingga Bo Un langsung panik. Karena panik dan cemas, Bo Un bahkan berjanji bersedia menikah. Asalkan kakeknya bisa bangun lagi dan kembali sehat. Para orang tua tampak lega mendengarkan kesangkupan Bo Un. Di kamarnya, Bo Un tampak sedih dan menangis. Tapi saudaranya malah datang mengoloknya. Ibu langsung menjewar telinganya dan menyuruhnya keluar dari kamar Bo Un. Ibu berusaha menghibur Bo Un. Bo Un masih tidak percaya kalau dirinya akan segera menikah. Padahal dia masih ingin sekolah dan kuliah. Ibu mengatakan bahwa Bo Un harus menerima pernikahannya dengan lapang dada. Bo Un takut dengan reaksi teman-temannya di sekolah. Di tempat lain, Sang Min sedang bersama kedua sahabatnya dan curhat. Tapi mereka malah meledek Sang Min. Sang Min juga kesal karena belum ingin menikah. Kemudian, hari pernikahan pun telah tiba. Bo Un yang masih kesal ditemani oleh Hie Won. Hie Won tidak percaya kalau hari pernikahan Bo Un akan sama dengan hari mereka studi tur ke Pulau Jeju. Bo Un masih takut kalau pernikahannya akan ketahuan dan dia harus dikeluarkan dari sekolah. Hie Won mengalihkan pembicaraan dan memuji Bo Un yang kelihatan cantik. Hie Won langsung pergi saat melihat ibu Bo Un datang. Bo Un mengeluh kalau dirinya merasa ditipu oleh kakek. Dan ibu berusaha menguatkan hati putrinya. Bo Un ingin menemui kakek dan membatalkan pernikahannya. Tapi ibu melarang dan menakuti putrinya bahwa jangan sampai upacara pernikahan ini berubah menjadi upacara pemakaman. Bo Un kembali mengeluh kalau dirinya takut. Ibunya pun memuluk putrinya dengan sayang. Upacara pernikahan dilaksanakan dengan lancar. Dan para tamu pun memuji kecantikan Bo Un. Mereka melakukan beberapa ritual pernikahan seperti makan dan minum bersama. Ibu Bo Un masih tidak rela melepaskan putrinya menikah. Dan sekarang akan pergi bulan madu. Sang Min dan Bo Un pergi ke bandara dengan ditemani kedua sahabat Sang Min. Rupanya mereka akan pergi bulan madu ke Pulau Jeju. Kemudian, Bo Un minta izin ke toilet sebelum naik pesawat. Karena dia merasa gugup. Ini pertama kalinya Bo Un naik pesawat. Sang Min pun mengizinkannya dan minta Bo Un segera menyusulnya ke pesawat. Kemudian, Sang Min mulai panik ketika Bo Un tidak kunjung-muncul. Sementara pesawat akan segera lepas landas. Sang Min ingin kembali, tapi dilarang oleh pramugarinya. Saat hendak menelpon, pramugari itu agak kesal dan mengatakan bahwa ponsel tidak diperbolehkan di kabin. Sang Min bingung dan duduk kembali. Pasangan yang duduk di belakang Sang Min meledeknya. Dan mengatakan kalau Sang Min norak karena baru pertama kali naik pesawat. Sang Min kian kesal mendengarnya. Rupanya Bo Un nesengaja tidak mau pergi bulan madu. Dia memandangi pesawat yang membawa Sang Min dari bandara. Tiba di bandara pulau Jeju, Sang Min memanggil taksi. Tapi malah diserobot oleh pasangan yang meledeknya di pesawat tadi. Taksi itu pun pergi meninggalkan Sang Min yang berteriak marah. Orang tua Bo Un duduk bersama sambil minum. Ibu memperingatkan ayah bahwa dirinya tidak mau punya cucu sebelum Bo Un lulus kuliah. Dan ayahnya pun menyanggupinya. Mereka tidak tahu kalau Bo Un ternyata berdiri di depan rumah mereka sambil memandangi foto keluarga yang ada di depan studio foto milik keluarganya. Paginya, Sang Min terpaksa jalan-jalan sendirian. Kemudian, dia tidak sengaja bertemu dengan Hie Won yang sedang memotret teman-temannya. Sang Min menjadi heran melihat Hie Won di sana. Dan Hie Won menjelaskan bahwa hari ini sekolahnya mengadakan studi tur ke pulau Jeju. Hie Won bertanya tentang Bo Un, tapi teman-teman Hie Won langsung mendekati dan mengagumi ketampanan Sang Min. Sang Min menjadi panik dan berusaha kabur. Tapi dia malah jatuh menimpa Hie Won. Seorang guru pun muncul dan berusaha menghakimi Sang Min. Hie Won berusaha membelanya dan Sang Min pura-pura terkejut melihat sesuatu. Dan dia pun langsung kabur. Bo Un pergi ke sekolah dan tidak sengaja melihat Jong Woo, yaitu kakak kelasnya yang ia sukai dari dulu. Bo Un menunduk sambil mencuci tangannya ketika Jong Woo datang menyapa dan bertanya. Bo Un tidak menjawab dan dia agak panik saat ponselnya berbunyi. Bo Un pura-pura mengambil sapu tangan dan menyerahkannya pada Jong Woo. Jong Woo bertanya apa yang dilakukan Bo Un di sekolah, bukannya ikut studi tur. Tapi Bo Un hanya diam saja. Jong Woo mengajak Bo Un bermain baseball. Bo Un sangat senang belajar menangkap bola yang dilamparkan oleh Jong Woo. Jong Woo kembali bertanya tentang rencana Bo Un hari ini. Dan Bo Un menjawab kalau dia tidak memiliki rencana apapun. Mereka pun akhirnya menikmati hari itu dengan berjalan-jalan bersama. Bo Un sangat senang bisa pergi bersama Jong Woo. Bo Un pun tanpa ragu menjawab bahwa dirinya masih jomblo ketika Jong Woo bertanya apakah dirinya sudah punya pacar. Bo Un pun tersenyum malu saat Jong Woo memegang tangannya. Dalam perjalanan pulang, Sang Min benar-benar terjepit di antara dua penumpang pria yang gemuk. Bahkan dia tidak bisa mengambil sebuah permen yang ditawarkan oleh pramugari. Bo Un mengendap-endap di depan rumahnya. Dia kembali memandangi foto keluarga yang ada di depan toko. Kemudian, Sang Min yang baru pulang tampak sangat gemas dan sangat ingin menjita kepala Bo Un saat melihat Bo Un sudah menunggu di depan rumah. Sang Min menyeret Bo Un dan kini mereka sudah berganti dengan baju tradisional. Semua orang tampak sibuk menyiapkan makan bersama untuk menyambut kedatangan pengantin baru yang pulang dari bulan madu. Mereka senang mendengar bahwa Sang Min dan Bo Un baik-baik saja. Esoknya, para orang tua mengajak Sang Min dan Bo Un melihat apartemen yang telah disiapkan untuk mereka. Semua tampak senang kecuali ibu Bo Un. Ibu Bo Un kian emosi saat mengetahui bahwa Sang Min dan Bo Un akan tidur sekamar. Padahal ibu tidak ingin punya cucu sebelum Bo Un lulus kuliah. Di sekolah, Bo Un dan Hye Won bertemu saat makan bersama. Hye Won terkejut mendengar bahwa Bo Un sengaja kabur dari bandara. Dia penasaran dan bertanya apa yang dilakukan Bo Un selama bulan madu itu. Bo Un tersenyum malu dan mengedarkan pandangan. Bo Un mendekatkan badannya dan berharap Hye Won bisa menjaga rahasianya. Bo Un membisikkan bahwa dia berkencah dengan Jong Woo. Hye Won tampak gusar dan bertanya tentang Sang Min. Dan Bo Un menjawab kalau mereka terpaksa menikah. Bo Un hanya menggeleng ketika Hye Won bertanya apakah Jong Woo sudah tahu kalau Bo Un punya suami. Bo Un pun yakin Jong Woo akan mengerti. Sang Min sedang bersama teman-temannya di bar. Sang Min mengatakan bahwa Bo Un sangat menurut dengan perintahnya. Dia menelpon Bo Un dan menyuruhnya untuk segera datang. Kemudian Bo Un datang. Jisoo, teman Sang Min yang perempuan memuji kesantikan Bo Un. Dan Bo Un hanya bisa tersenyum malu sambil mengucapkan terima kasih. Sang Min yang mulai mabuk malah meledek istrinya. Bo Un mengajak Sang Min pulang. Akhirnya, Jisoo mengantar Bo Un dan Sang Min dengan menggunakan taksi. Jisoo hanya tersenyum melihat Sang Min mabuk dan bersandar pada Bo Un di bangku belakang. Bo Un mengatakan kalau mereka sudah bersama sejak masih kecil. Paginya, Sang Min mengantar Bo Un ke sekolah. Saat istirahat, Bo Un dihadang oleh tiga temannya di tangga. Mereka memaksa Bo Un ikut ke tempat pembuangan sampah. Mereka kesal saat mendengar kabar bahwa Bo Un berpacaran dengan Jong Woo. Mereka bahkan mengancam. Tapi Bo Un tidak takut. Hal itu membuat mereka kian kesal dan hendak menyakiti Bo Un. Namun Jong Woo muncul dan memperingati mereka. Dia menegaskan bahwa dirinya dan Bo Un memang berpacaran. Jong Woo kemudian mengajak Bo Un pergi. Jong Woo menghibur Bo Un agar tidak memperdulikan mereka. Karena bagi Jong Woo, Bo Un adalah seorang putri di hatinya. Mereka tidak sadar bahwa Hyewon mencuri dengar pembicaraan mereka. Hyewon pergi dari tempat itu dengan wajah cemberut. Besoknya, Jong Woo sedang mengikuti pertandingan baseball antar sekolah. Jong Woo senang setelah menghabiskan bekal yang disiapkan oleh Bo Un. Mereka berdua makan sushi bersama. Bo Un menyemangatinya ketika pelatih memanggil Jong Woo untuk mulai bermain. Sang Min bangun dan menuju dapur karena kelaparan. Dia melihat dapur berantakan. Sang Min mengambil sushi yang ada di mangkok dan mulai nonton TV. Dia tidak sengaja melihat pertandingan baseball dari SMA-nya Bo Un. Sang Min kaget ketika layar menangkap sosok Bo Un yang sedang menyemangati seorang pemain. Kemudian Sang Min masuk kamar Bo Un dan menemukan foto Bo Un dengan seorang pria, yaitu dengan Jong Woo. Sang Min menunggu Bo Un di sofa sambil minum. Terlihat dia sedang sedih campur kecewa karena cemburu. Namun dia juga tidak bisa menyalahkan Bo Un karena mereka memang menikah karena terpaksa. Saat Bo Un pulang, dia pura-pura tidak tahu hubungan Bo Un dan Jong Woo. Dia hanya menegur Bo Un agar pulang lebih awal. Saat jam olahraga, semua mata tertuju pada Bo Un, tapi Bo Un hanya cuek. Dan berjalan menghampiri Hyewon yang duduk menyendiri. Hyewon agak kesal melihat sikap Bo Un, padahal sekarang semuanya sudah tahu hubungan Bo Un dengan Jong Woo. Bo Un balik bertanya apanya yang salah. Hyewon menyindir kalau itu salah karena Bo Un sudah menikah. Bo Un mulai kesal dan mengatakan kalau dia menikah secara hukum saja. Hyewon bertanya bagaimana bila Sang Mi dan orang tua mereka tahu mengapa Bo Un begitu egois. Bo Un menjadi kaget ketika Hyewon mengaku kalau dirinya juga menyukai Jong Woo. Keesokan paginya, Bo Un sedang membersihkan alat pel ketika bertemu dengan Jong Woo yang sedang minum air keran. Mereka saling bertukar senyum dan Jong Woo membantu Bo Un sejenak dan kemudian pamit karena akan berlatih kembali. Hyewon muncul dan dia tampak kesal karena merasa seperti pecundang. Hyewon mengaku kalau dirinya sangat iri pada Bo Un yang punya suami sekaligus pacar. Bo Un tidak bisa berkata apapun mendengar sindiran sahabatnya. Sang Min sedang berposter di depan kedua sahabatnya lalu Jisoo pun muncul. Dan mengabarkan kalau pembagian tugas magang di sekolah sudah diumumkan. Dan ternyata Sang Min akan magang di SMA Dongin. Sang Min pun menjadi kaget dan terduduk lemas. Kedua sahabatnya tidak mengerti dan Jisoo menjelaskan kalau SMA Dongin adalah sekolahnya Bo Un. Malamnya Sang Min menjadi stres. Dia ingin memberitahukan hal itu pada Bo Un tapi tidak jadi. Paginya saat mengantar Bo Un ke sekolah dia juga ingin mengatakannya. Tapi Bo Un berdalih kalau dirinya telat dan segera berlari masuk gerbang sekolah. Sang Min akhirnya masuk dan bertanya pada tiga gadis yang sempat meneror Bo Un. Tapi mereka langsung pergi ketika mendengar Sang Min ingin tahu letak ruang kepala sekolah. Seorang guru menghanang ketiga gadis itu. Dan Sang Min langsung kaget saat mengetahui bahwa guru itu adalah wanita yang memukulinya ketika di pulau Jisoo kemarin. Karena mengira dirinya pria hidung belang. Sang Min hendak kabur tapi wanita itu yang bernama Guru Kim keburu memanggilnya. Akhirnya Guru Kim membawa Sang Min untuk bertemu dengan kepala sekolah. Guru Kim minta maaf karena sempat mengira Sang Min sebagai pria hidung belang. Dan kepala sekolah setengah mengusir Guru Kim agar meninggalkan mereka. Setelah Guru Kim keluar, kepala sekolah berpesan agar Sang Min menjaga Bo Un. Karena di sekolah ini hanya dirinya yang tahu kalau Bo Un sudah menikah. Di kelas, murid-murid sedang bergerombol dengan kelompoknya masing-masing. Bo Un sedih karena Hye Won menjauhinya dan tidak mau bicara dengannya. Guru Kim muncul dan mengenalkan Sang Min sebagai guru magang. Bo Un dan Hye Won sangat kaget dan saling berpandangan. Murid yang lain ada yang memuji ketampanan Sang Min, tapi ada juga yang curiga dan merasa pernah melihat Sang Min. Sang Min memperkenalkan diri sebagai guru seni. Malamnya, para guru menyambut kedatangan Sang Min dengan acara makan bersama. Guru Kim yang menyukai Sang Min mulai melancarkan aksinya. Dia yang sebelumnya duduk di depan Sang Min, kini malah bergeser mendekati Sang Min. Sang Min agak risih melihat Guru Kim yang agresif. Bo Un sengaja menunggu Sang Min pulang. Dia kesal karena Sang Min tidak mengangkat teleponnya. Bo Un memperingatkan Sang Min agar tidak ada yang tahu status mereka. Dan Sang Min menjamin hal itu. Sang Min sedang mengajar ketika salah seorang murid bertanya tentang karya seni pertamanya. Sang Min hendak bercerita, tapi mengurungkan niatnya. Para murid jadi kecewa. Beberapa murid memberanikan diri bertanya tentang cinta pertamanya. Sang Min berpikir sejenak dan menjelaskan bahwa cinta pertamanya adalah satu-satunya orang yang setia mengunjunginya selama dia menjalani wajib militer. Bo Un mengomel sendiri dan menebak bahwa orang itu adalah Jisoo. Kemudian suatu malam, Sang Min dan Bo Un sedang berjalan pulang ke rumahnya. Bo Un merasa risih saat Sang Min berjalan sambil memeluknya. Namun tiba-tiba muncul dua orang preman dan menghadang mereka. Sang Min berusaha melindungi Bo Un, tapi yang terjadi malah Bo Un yang melindungi Sang Min. Bo Un memukul kedua preman itu dengan kalap. Akhirnya karena hal itu, mereka dibawa ke kantor polisi. Di kantor polisi, mereka diinterogasi. Polisi tidak percaya dengan pengakuan Sang Min dan Bo Un kalau mereka sudah menikah. Akhirnya kepala sekolah dan guru Kim datang untuk membebaskan mereka. Guru Kim tampak patah hati dan kecewa saat mengetahui kalau Sang Min sudah menikah. Apalagi menikah dengan salah satu muridnya yang masih 15 tahun. Di rumah, Bo Un mengomeli Sang Min yang tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Bo Un berharap bahwa semuanya akan baik-baik saja. Mengingat sekarang guru Kim sudah tahu status mereka. Paginya, guru Kim tampak cemberut ketika berpapasan dengan Sang Min. Mereka berdua menuju kelas Bo Un. Guru Kim berbicara di depan kelas bahwa untuk festival tahunan sekolah, kelas mereka mendapat tugas mendekorasi. Guru Kim membagi murid dalam beberapa kelompok untuk mengerjakan tugas mereka. Sedangkan Bo Un mendapat tugas melukis dinding sendirian. Ini dilakukannya karena kesal dengan Bo Un telah merebut Sang Min darinya. Tentu saja keputusan itu membuat Bo Un kaget. Begitu pula dengan Sang Min. Sang Min mengejar guru Kim dan protes. Tapi guru Kim tetap cuek dan pergi sambil mengomel sendiri. Bo Un memandangi dinding yang begitu luas. Dia bingung harus menggambar apa. Sang Min bertanya apa yang akan digambarkan Bo Un. Tapi gadis itu masih tidak punya ide. Sang Min khawatir tidak bisa membantu karena takut ada masalah. Bo Un yang bersiap sekolah kelihatan cuek dengan perhatian Sang Min. Dia malah sengaja menarik dasi yang akan digunakan suaminya hingga Sang Min kesulitan bernafas. Bo Un sedang mencoba menggambar. Dia tidak tahu kalau Hye Won diam-diam mengintipnya. Sang Min menepuk bahu Hye Won dan mengajaknya menjauh. Ketika Bo Un masih menggambar, Hye Won muncul dan akhirnya mereka berbaikan lagi. Hye Won bahkan tidak segan membantu Bo Un. Sepulang sekolah, Hye Won memuji Sang Min. Hye Won mengatakan bahwa saat di kelas, Sang Min terus saja menatap Bo Un. Tapi Bo Un malah meremehkan Sang Min. Hye Won mencoba membuka pikiran Bo Un. Dengan mengatakan bahwa dia tahu kalau Bo Un melihat Jong Woo dengan perasaan romantis. Tapi apakah Bo Un tidak pernah memikirkan bagaimanakah perasaan Sang Min? Hye Won yakin kalau sebenarnya Bo Un menyukai Sang Min. Bo Un menyangkalnya. Dia menganggap Sang Min hanya sebagai kakak. Karena mereka sudah bersama sejak masih kecil. Ketika Bo Un dan Hye Won sedang asik ngobrol, Sang Min datang melihat hasil kerja Bo Un. Saat Sang Min sedang berpikir sambil melihat dinding, muncul tiga gadis yang dulu pernah meneror Bo Un. Mereka diam-diam mengamati Sang Min. Keesokan harinya, Bo Un tidak menduga bahwa gambar mereka sudah banyak kemajuan. Tapi Hye Won mengajak Bo Un untuk terus bekerja agar cepat selesai. Guru Kim datang dan memeriksa hasil kerja mereka. Guru Kim tidak percaya mereka bisa bekerja secepat itu. Padahal sebenarnya, Sang Min lah yang telah membantu menggambarnya secara diam-diam. Bo Un meyakinkan bahwa mereka akan selesai tepat waktu. Guru Kim hanya tersenyum sinis sambil berlalu. Mereka pergi ke kamar mandi dan mencuci tangan. Hye Won bertanya tentang Sang Min. Dan mereka membicarakan status Sang Min dan Bo Un sebagai suami istri. Tanpa mereka sadari, ada tiga gadis tukang teror yang mencuri dengar pembicaraan mereka di toilet. Bo Un kesal karena Sang Min tidak ada di rumah. Padahal dia sudah janji akan membantunya melukis. Di tempat lain, Sang Min dan sahabatnya memperbaiki hasil lukisan Bo Un dan Hye Won. Sang Min tanpa ragu membelikan sahabatnya pizza dan minuman. Karena mereka akan kerja hingga pagi. Di sebuah toko kaset, tiga remaja pria sedang membicarakan seorang gadis di depan mereka. Kemudian remaja yang bernama Dong Ku, yaitu adiknya Bo Un, meminta kedua temannya untuk merekam dirinya saat menyatakan cinta pada gadis incarannya. Kedua temannya setuju dan Dong Ku mulai bergerak. Saat sedang merekam, mereka tertarik melihat kakak Dong Ku, yaitu Bo Un, yang sedang bersama dengan seorang pria. Mereka heran karena suami kakak Dong Ku seharusnya lebih tua. Mereka penasaran dan malah merekam keduanya, dan bukannya merekam Dong Ku. Seluruh keluarga mengadakan acara makan malam bersama, dan Sang Min resah karena Bo Un belum muncul juga. Akhirnya dia mengirim SMS. Bo Un yang sedang makan bersama Jong Wu terpaksa pamit dan pulang. Para orang tua menyambut Bo Un, tapi ibu Bo Un tampak tidak suka dan memarahinya karena datang terlambat. Setelah makan malam usai, Dong Ku tampak senang dan ingin memamirkan pacar barunya. Para orang tua tertarik dan menunggu apa yang akan ditunjukkan oleh Dong Ku. Saat video diputar, mereka semua kaget terutama Sang Min, karena dalam video itu jelas terlihat Bo Un sedang bersama dengan Jong Wu. Bo Un tidak kalah kagetnya hingga memencahkan minuman yang dibawanya. Bo Un langsung berlari dan Sang Min menyusulnya. Bo Un sedang duduk di ayunan sambil menangis ketika Sang Min melihatnya. Sang Min duduk di ayunan yang ada di sebelah Bo Un. Dia menceritakan kalau dulu dia suka mendorong ayunan itu untuk Bo Un. Bo Un menunduk sambil minta maaf, tapi Sang Min mengajaknya pulang agar orang di rumah tidak khawatir. Bo Un pergi tanpa pamit dan meninggalkan Sang Min sendirian. Bo Un curhat pada ibunya. Ibu menyadari kalau kaget terlalu memaksakan kehendaknya, tapi ibu juga menginginkan Sang Min menjadi menantunya. Ibu mengingatkan bagaimana dulu Bo Un selalu senang dan ceria, ketika Sang Min datang berkunjung bersama orang tuanya. Saat Bo Un terluka dan berdarah, Sang Min pasti lebih sedih daripada ibu Bo Un sendiri. Sang Min juga suka sekali menggendong Bo Un di punggungnya. Kemudian, Bo Un mendengarkan pesan suara yang dikirimkan Jisoo untuknya. Jisoo menceritakan bahwa dia iri dengan Bo Un, karena Sang Min begitu peduli padanya. Sang Min lebih mempedulikan festival sekolahnya daripada ujian gelulusannya sendiri. Akhirnya, Bo Un tahu kalau Sang Min dan kedua sahabatnya telah bekerja keras untuk membantu melukis dinding di sekolahnya. Kemudian, Bo Un memeriksa keranjang baju dan dia menemukan baju Sang Min yang terkena nodacat. Bo Un pun menjadi menangis karena terharu dengan sikap Sang Min padanya. Bo Un pun berlari menuju sekolah. Bo Un sangat terpesona melihat hasil lukisan Sang Min dan para sahabatnya. Lukisan itu menggambarkan seorang anak lelaki yang mendorong ayunan untuk gadis kecil. Bo Un pun tidak dapat membendung air matanya. Bo Un terbangun dan mencari Sang Min, tapi kamarnya tampak kosong dan agak berantakan. Bo Un melihat album foto lama di atas meja belajar dan dia membukanya. Dia tertarik membuka sebuah buku agenda dan di dalamnya terdapat sebuah surat yang dibentuk seperti kapal terbang. Bo Un pun membacanya. Dan dia ingat bahwa ternyata surat itu adalah surat yang ia kirim dulu pada Sang Min saat Sang Min menjalani wajib militer. Dan dia teringat bahwa dulu dirinya pernah mengunjungi Sang Min saat wamil bersama orang tuanya. Dia pun menjadi sadar bahwa cinta pertama yang pernah diceritakan Sang Min di kelasnya dulu adalah dirinya. Bo Un pun kembali menangis. Festival sekolah berlangsung meriah. Bo Un berlari ke sana kemari seolah sedang mencari seseorang. Bo Un akhirnya melihat Jong Woo. Jong Woo senang bisa bertemu dengan Bo Un. Dia memuji lukisannya. Bo Un pun minta maaf karena bersikap egois dan dia langsung minta putus. Bo Un langsung pergi tanpa memperdulikan raut bingung di wajah Jong Woo. Bo Un pergi menuju tempat acara dan mengedarkan pandangannya. Hyo Won langsung memintanya duduk di sebelahnya. Bo Un bertanya tapi Hyo Won malah balik menyindir kalau Bo Un sedang mencari pacar atau suaminya. Hal itu membuat Bo Un kesal. Hyo Won pun akhirnya menunjuk Sang Min yang duduk di daerah tangguro. Sebuah lagu yang dinyanyikan oleh trio teror telah usai dan Sang Min sebagai guru magang maju untuk memberikan sambutan. Sang Min baru menceritakan kesannya menjadi guru magang di sana. Tapi tiba-tiba seorang dari trio teror tadi menyelah dan minta Sang Min untuk bicara jujur kalau dirinya sudah menikahi seorang gadis yang masih berusia 15 tahun. Semua penonton jelas kaget mendengarnya terutama Bo Un dan Hyo Won. Guru Kim tampak puas seolah sudah terbayar lunas dendamnya. Sang Min pun berpikir dan menjelaskan bahwa dirinya memang telah menikahi Bo Un tapi semua itu karena permintaan kakeknya yang sedang sakit dan bukan kemauan Bo Un sendiri. Sang Min meminta semua penonton tidak mempermasalahkan status Bo Un yang sudah menikah karena dia masih tetap anak yang masih berusia 15 tahun. Kemudian Bo Un pun muncul dan dia tidak mau dianggap seperti anak kecil. Sang Min menjadi salah tingkah apalagi ketika Bo Un menyatakan perasaannya. Dia mengatakan bahwa selama ini dia belum menyadari perasaannya kepada Sang Min tapi setelah hari ini dia tahu dan sadar bahwa perasaannya kepada Sang Min adalah cinta dan Bo Un pun menyatakan cintanya pada Sang Min. Tanpa sungkan Sang Min mencium dahi Bo Un dan memeluknya. Film pun berakhir. Hikmah yang bisa kita ambil dari film ini adalah dipaksa melakukan sesuatu yang bukan kehendak kita adalah hal yang tidak enak dan kadang bisa menjadi dilema. Bila dilakukan, hati tak rela tapi bila ditolak, akan mengecewakan orang lain. Apalagi dikaitkan dengan dijodohkan atau dinikahkan dengan seseorang yang sudah dianggap seperti kakak atau adik sendiri. Tapi cinta memang butuh pembuktian apakah rasa itu benar-benar cinta atau sebatas suka sebagai saudara karena terbiasa bersama sejak kecil. Dijodohkan adalah sesuatu yang tidak mengenakkan terutama bila kita sudah memiliki seseorang yang disukai. Itulah inti dari cerita dalam film ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!